Hai Olexers, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di tanggal 10 November ini, Olex Autos ingin menyebutkan beberapa nama-nama yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan sekarang gue sama Gede disini dan kita akan menyebutin siapa aja sih nama-nama tersebut. Untuk itu ikuti terus videonya ya. Bih, menurut lo siapa aja sih orang yang berpengaruh nih dan berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional? Jadi gini nih, gue kemarin udah melakukan riset sebenarnya. Nama pertama yang muncul nih menarik adalah Musario Cahyono. Tau gak siapa? Siapa tuh? Gue kayaknya baru denger tuh. Baru denger ya? Nah, Musario Cahyono ini sebenarnya ini adalah seorang pemuda kelahiran Surabaya 36 tahun yang lalu. Dia itu adalah head designer dari West Coast Custom. Tau kan West Coast Custom kan? Yang modif-modifan. Itu. Exhibit. Nah, ya mungkin anak-anak lama juga tau lah itu ya West Coast Custom nih. Nah, dari hasil gue cari tau nih, Ryo Cahyono ini udah bekerja sama West Coast Custom dari tahun 2014 loh. Dan dia dipercaya sebagai head of designer, yang mana dia juga sudah menghasilkan banyak karya spektakuler nih deh. Jadi, selama ini kalau kita ngeliat acara West Coast Custom itu, kurang lebih desain-desainnya karinya dia. Ini betul, semenjak dari 2014 itu. Ternyata kita gak seengah gitu ya. Bener. Dan lo tau gak, ternyata dia juga sosok yang berpengaruh di PIM My Light itu. Tau kan? Tau, tau, tau. PIM My Light programnya, pasti tau lah. Dan dia nih ya, gue baca di sini, dia itu sudah melakukan modifikasi banyak artis aktif besar. Mulai dari Travis Scott, Justin Bieber, Paul Malone, dan banyak artis-artis lainnya. Wah, gokil sih. Keren ya. Dan sebenarnya, dia juga itu di sini dikatakan bahwa, kliennya ini juga datang dari kalangan perusahaan-perusahaan global seperti Google loh. Bangga sih, kita kayaknya harus bangga sih punya, banget lah. Orang ke Indonesia yang bisa mengharumkan gitu loh. Enggak banget. Artinya lo gak bisa, gak semua orang punya kesempatan kayak dia. Betul. Gokil. Oke. Nah, terus yang kedua, lo udah cari tau juga gak? Kamu nanya, yang kedua itu siapa? Nih, aku kasih tau, siapa itu yang kedua? Biar kamu candu, candu. Stop. Jadi gini, Fie. Oke, yang kedua. Gue udah ada catatan sih. Jadi yang kedua itu, ada orang dari Bandung, namanya Andrew Haryanto. Andrew Haryanto. Emang sih, dia banyak yang gak kenal, tapi ternyata, kalau gue riset, prestasinya jempolan sih. Oke, gimana tuh ceritanya? Dia itu mengawali karirnya itu di, di OMR, di Sentul. Awalnya. Oke, balap apa tuh? Mobil apa? Mobil Ford Focus. Oh, Tau balap mobil Ford Focus itu, tahun-tahun 2008, kalau gak salah. Itu kalau di catatan gue, 2008. Oke. Terus? Terus dia udah lama tuh, hampir satu dekade. Terus dia akhirnya mencoba balap di, dunia internasional tuh, di Sepang. Oke. Yang seribu kilometer. Oke. Itu tahun 2013. Oke. Nah, dia pasangannya itu, sama Cangki Chandra, dan juga Fitra Eri. Lah, mantan bos gue. Nah, emang, om Fitra, kalau urusan balap, iya, jadi ingat, memang, memang, emang Mas Fitra Eri ini, pernah balap, pada saat itu, dengan Andrew Haryanto ini, satu grup, Tetco ya, kalau gak salah. Tetco, bener. Tetco Racing. Oke. Nah, terus Fi, di tahun 2014, artinya semusim kemudian, dia coba, peruntungannya lah, dia mau naik kelas, di kelas Lamborghini. Oh, oke. Itu di event, Lamborghini Super Trofeo. Oh, sama satu lagi. Kalau lu, anak otomotif banget kan lu? Kalau gak salah, dia ikut juga, Blank Sipan GT ya? Nah, itu bener banget Fi. Oke. Mungkin banyak yang gak tau nih, namanya sih harum sebenernya dia nih, di balapan ini nih. Terus, kalau gak salah, dia masih ada balap lagi sampai sekarang kan? Nah, dia terakhir itu di kejuaraan, Audi R8, LMS Cup 2018. Oh, oke, 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 Nama yang cukup mengharumkan Indonesia nih, dan itu di kancah internasional, dengan mobil-mobil super kayak gitu tuh. Wah, cakep banget. Oke, oke. Nah, yang ketiga ada siapa Fi? Nah, kalau yang ketiga nih, gue jari-cari-nya juga, kalau gue nyari, ternyata seseorang dari Bandung lagi nih. Namanya itu Chris Lesmana. Mungkin banyak yang belum tau, atau mungkin udah pada tau. Jadi Chris Lesmana ini nih, dia bekerja dengan Volkswagen. Oh. Nah, sebagai apa dia Fi? Di Volkswagen ini, Chris Lesmana ini sebagai designer kreatifnya. Di mana dia menciptakan desain dari VW Beetle pas tahun 2011. Oh, udah lama juga ya berarti. Nah, dia menciptakan VW Beetle itu, dan VW Beetle itu dijual juga di tanah air. Dan itu dikenal di seluruh dunia nih. Karena kan VW Beetle adalah mobil yang cukup ikonik ya. Dari yang kalau kita kenal di Indonesia pertama-tama, VW Kodok lah orang-orang taunya. Dan, di tahun 2012, dia juga mendesain dari namanya VW Up. Sayangnya VW Up ini, itu gak hadir ke tanah air. Yang padahal VW Up ini, di tahun 2012, dia itu memenangkan penghargaan World Car of the Year tahun 2012, di New York. Wih. Bukan main kan? Chryslos mana ini? Kota fashion juga tuh. Nah, berarti gini ya VW, berarti di Indonesia sendiri, putra bangsa kita, kita udah punya dua nih, dua designer, yang mana itu cowok, laki-laki, yang udah mengharumkan nama Indonesia, lewat karya-karyanya berupa design. Betul, dari design mobil ternyata gitu kan. Gak nyangka ya. Gak nyangka loh kita loh. Oke, terus lanjut lagi nih ya, kita ke, ini yang berapa yang berarti sekarang? Tadi udah ketiga ya? Keempat. Keempat ya? Oke, yang keempat, keempat nih kalau gue sih ya, gue menurut gue itu Sean Glyle. Tau dong Sean Glyle siapa? Itu lagi digandrungin sama banyak orang juga tuh, cewek-cewek apalagi. Jadi Sean Glyle ini nih, kalau gue research, dia tuh memang sebenarnya, anak dari mantan per-reli senior, Ricardo Glyle, yang punya KFC. Gak boleh nyebut. Oh gitu. Nanti editor di, Gitu. Tolong, tolong. Oke, nah dia ini, memulai karir otomotifnya ini, di dunia balap itu, mulai dari, ASEAN Karting Open Championship Formula 125 Senior, di tahun 2011. Jadi sebenarnya ini udah mulai, dari kadet awalnya, untuk di segmen karting ini, tapi mulai berprestasi, dan mulai bersinar itu, di kejuaraan itu, di tahun 2011. Terus dia juga mencicipi, beberapa ajang balap lainnya, seperti Formula Renault 3.5 tahun 2015, terus dia juga, pernah di GP2 Series, di tahun 2015 sampai 2016, terus Formula 2 tahun 2017, hingga 2020, dan juga ikut balap single seater, Sean Gleil ini, mengikuti berbagai ajang balap endurance lainnya nih, kayak ASEAN Lemang Series, terus juga ada raihan terbaiknya, itu di ASEAN Lemang Series, itu peringkat kedua, di tahun 2021. Ini banyak nih, datanya di sini, serta dia juga udah pernah mengikuti, World Endurance Championship, di kelas LMP2, yang sesudah digeluti, dari tahun 2021. Bahkan di tahap, ketahanan bergengsi 24 hours, 24 hours of Lemang ini, dia juga meraih posisi kedua loh, di kelas LMP2, tahun 2021, ketika membela tim Jota, bersama Tom Blumfiches, dari, Dan Stoffel Vandum. Ini namanya susah banget, susah banget disebutnya. Jadi prestasinya, segudang banget ya. Segudang banget nih, Sean Gleil nih. Cewek yang dapetin dia sih, mujur banget, beruntung. Dan gue ngasih satu, bocoran lagi sih, Vy. Apa tuh? Jadi aksesoris yang digunakan, Sean Gleil, itu didesain juga sama putra bangsa. Oh iya? Keren nih tau-tauan. Coba mungkin temen-temen, bisa cari tau nih, oleh Xers ya, siapa tuh yang ngedesain, seluruh pernak-pernik balapnya, Sean ya. Keren banget desainnya. Oke. Terus ada siapa lagi nih deh? Nah, yang terakhir nih Vy, dia itu sekarang lagi jadi, idola baru, di dunia balap motor Indonesia. Namanya Mario Aji. Oke. Nah, dia tuh bergancah, atau dia lagi, berlaga di, Moto3. Oke. Bersama tim Honda Asia. Oke. Nah, sebelumnya prestasinya dia itu, ada di, Red Bull, MotoGP Series, itu di, kelas rookie, itu di tahun 2019, dan juga, FAM, CEV Moto3 Junior World Championship, di tahun 2019, dan 2021, sampai 2021, maksud gue. Oh, Oke, masih baru banget tuh. Baru banget, masih, kinyis-kinis. Kinyis-kinis. Lagi gairanya, lagi oke punya itu. Sekarang di 2022, dia masih berlaga di, Moto3, sama Honda, tim Honda Asia. Oke. Itu. Terus, ada nama lain lagi gak? Udah, itu aja sih. Itu aja. Mungkin, dari One Xer sendiri, bisa menyebutkan nih ya, ditulis aja di kolom komentar, di kolom komentar, siapa sih, pahlawan-pahlawan, atau, sosok yang, mengharumkan nama Indonesia nih, mumpung lagi di, tanggal 10 November, memperingati hari pahlawan seperti ini, siapa sih sosok otomotif, yang, paling, bisa, mengharumkan nama Indonesia, di sini, bisa disebutin aja ya, di kolom deskripsi ya. Berarti, betul, kasih kita referensi, yang lebih banyak lagi. Oke, Olexers, terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like videonya, serta subscribe ke channel Olex Indonesia. Dan, apalagi, kalau bukan, beli mobil bekas berkualitasnya, di Olex Autos ya, pasti dong. Pasti nih, kayak ini nih. Nah, karena, Anda akan mendapatkan benefit, 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan, sampai dengan 30 ribu kilometer, atau 18 bulan, terhitung semenjak tanggal pembelian. Dan, apabila Anda tidak dapat hadir langsung ke Olex Autos, bisa langsung, menggunakan layanan Home Test Drive. Oke, thank you deh. Thank you. Dadah, thank you Alexers. Terima kasih telah menonton!